video kali ini kita akan melakukan penyataikan tanaman rambutan nah ini teman-teman ini asal setek kita yang sudah kita bongkar tadi ya medianya kita bongkar nah akarnya seperti ini teman-teman ya nah ini batang rambutan nah ini daunnya oke seperti ini ya nah ini sekarang sudah tumbuh akar ya ini penyataikan 1 bulan nah akarnya sudah kelihatan seperti ini teman-teman nah sudah tumbuh akar ya nah sangat bagus ya pertumbuhan akarnya oke ya buat teman-teman ya nah ini saya akan lakukan cara untuk penyataikannya ya nah untuk pengolesan obat seteknya seperti ini ya teman-teman ya nah ini di batang yang akan kita olesi dengan obat setek terutama harus kita sayat ya nah kita sayat seperti ini oke setelah seperti ini teman-teman kita sayat sedikit ya memanjang ya oke setelah memanjang seperti ini nah ini kita oleskan aja langsung dengan obat seteknya nah ini obat seteknya sudah saya siapkan seperti ini oke kita oles-oleskan aja seperti ini teman-teman sampai merata nah setelah rata seperti ini ini kita tunggukan kering ya kita tunggukan obat seteknya meresap nanti setelah obat seteknya kering tinggal kita lakukan untuk penanamannya oke teman-teman ya nah ini kita tunggukan dulu sebentar yang kering nah ini tadi kita lihat lagi ya teman-teman ya nah ini dia yang tumbuk akar seperti ini oke ya ini sudah berhasil tumbuk akar penyetekan 1 bulan nah dan ini ada juga ini ya teman-teman ya ini keadaan masih kita sungkup ini juga sudah tumbuk akar ya nah ini akarnya sudah kelihatan ini ya ini sebetulnya akarnya juga sudah panjang nih teman-teman nah ini sudah sampai ke atas seperti ini akarnya ini nah ini juga ini sudah banyak akarnya nah ini sama ini ya penyetekannya sama yang tadi ya cuman pertumbuhan akarnya lebih cepat ini ya oke ya teman-teman ya nah buat teman-teman ya jika ingin tahu obat setek apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas satu persatu dan ini teman-teman langsung aja kita lanjut obat seteknya sekarang sudah kering jadi tinggal kita lakukan untuk penanaman nah seperti biasa kap plastik yang kita gunakan sebagai pengganti polybagnya ya dengan kap plastik putih seperti ini nah ini media yang kita gunakan sekampadi yang sudah kita bakar kita campur dengan kokopit dan juga tanah oke langsung aja teman-teman kita isi nah kita tancapkan tancapkan seperti ini kita isi sampai penuh dan kita padatkan medianya nah ini media harus lembab ya teman-teman ya karena ini nanti sewaktu kita sungkup tidak kita siram sampai tumbuh akar jadi media harus kita lembabkan ini tanpa penyiraman tanpa kita siram sampai tumbuh akar oke seperti ini teman-teman setelah padat seperti ini akan kita lakukan penyungkupan langsung aja teman-teman ya kita sungkup seperti ini dengan plastik putih oke dan kita ikat menggunakan karet gelang nah ini sudah selesai kita tempatkan aja di tempat yang teduh ya jangan terkena sinar matahari kita biarkan selama satu bulan nah mudah-mudahan akan tumbuh akar seperti contoh yang ini teman-teman ya yang sudah kita stack nah ini penyetekan satu bulan akarnya sudah tumbuh dan sekarang tinggal kita pindah media oke teman-teman nah buat teman-teman jika ingin tahu obat stack apa yang kami gunakan komen aja di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas oke sekali lagi buat teman-teman terima kasih ya telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya